Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel vlog marifat bisnis Ingat indikraft, ingat marifat bisnis Kali ini saya akan mereview tentang beberapa penggunaan bahan-bahan yang saya jual di Supi Ada minyak ikan, belendet ikan, molase, tetes, dan FML Penggunaannya untuk pakan ayam Nah, hari ini saya menggunakan pakan ayam Menggunakan karat ya Untuk ayam sekitar 50 ekor 50 ekor saya menggunakan karat Berarti ini sekitar 2 kilo ya Satu Menggunakan Anggap saja 2 kilo Biasanya nanti saya campur dengan bahan lain Termasuk ampas tahu dan seterusnya Dalam proses penggunanya Ini penggunaan Bagaimana cara menggunaan karat dulu Cuman bahan baku karat ini Belum saya jual di Supi Marifat Bisnis Karena Stok saya masih terbatas Dan harganya masih naik turun Jadi sementara saya penggunaan karat adalah seperti ini Cara penggunaan karat dulu ya Nah ini Kemudian karat ini dicuci dulu Dicuci, dibuang bakteri potogennya Jadi tidak bisa langsung karat ini dikasih makan ayam Maka ayam akan sakit-sakitan justru Karena ini memang karat diambil dari limbah Nasi afking yang dari berbagai macam Sampah di sampah Tentu banyak bakterinya disini Bakteri potogen sangat banyak Maka ini harus dicuci dulu Dicuci dan kemudian direbus Atau pakai aramat Kalau saya langsung saya bubur Nah karat ini Langsung dicuci Dicuci sampai bersih Nah ini dicuci Dicuci Karena ini kalau tidak dicuci Potogen sangat banyak ya Kalau beras jagung Bekatul dan lainnya Itu tidak perlu dicuci sebenarnya Tapi kalau karat Menurut saya wajib dicuci ya Kenapa? Karena potogennya disini sangat banyak Karena namanya nasi afking Itu kan dibuang biasanya Tidak mungkin nasi afking bekas Langsung dijemur Sama rumah makan Tapi biasanya Itu kan dibuang campur sampah Nah disitulah sumber Bakteri potogen sangat banyak Maka banyak teman-teman Ketika ayamnya dikasih makan karat Itu banyak sakit Dimitilan dan berbagai macam Dengan demikian Karena prosesnya tidak dicuci seperti ini Jadi harus direbus Dicuci dulu Sampai bersih Bakteri potogennya dibuang Dan setelah ini dilakukan proses pemasakan Campurannya bebas Mau campuran macam-macam Sayur dan seterusnya Hari ini Makanan ini akan saya gunakan Dari berbagai macam bahan Yang saya jual di Supi ya Itu mulai dari tetes Tebu FML Minya ikan Belendet ikan Sampai ampas tahu Nah Nanti akan saya bahas Satu persatu Cara penggunaannya Ini cara penggunaan karat dulu Cuma teman-teman yang pesan karat ini Masih belum saya jual di Supi Karena Stok saya memang tidak banyak Dan memang agak susah Belakangan ini Permintaan karat Terutama untuk makan Bebek ya Sangat banyak sekali Sehingga saya mengalami kendala Dari Tempengepul karat Nah Ini sudah bersih Selanjutnya Ini Tidak saya buang Karena saya menggunakan Minifam Multifam Arifat bisnis Langsung saya gunakan Untuk Pupuk tanaman Karena kandungan ini bagus ya Untuk pupuk tanaman Disini memiliki kandungan enzim Dan banyak Bakteri yang dibutuhkan Oleh Tanaman Jadi tanaman Akan bisa berbuah Itu lebih bagus Nah ini limbah Sudah saya siapin Memang Jambu ini Saya siramkan Di jambu kebetulan Jambu ini Baru saya proning Kemarin baru buah Nanti setelah di proning Disiramin pakai Leri ini Leri Biasanya leri Jun juga Dari Sisanya Nasi afging ini Nah Ini tentu Saya kasih pupuk kandang Saya kasih pupuk alas kandang Yang fermentasi Nanti akan bisa berbuah lagi Dan seterusnya begitu Siklusnya Terhadap tanaman ini Nah ini Saya buang pelan-pelan Memang ada bau sedikit Kalau lama Nanti kalau bau Ya disiram Karak ini saya cuci Hanya sekali Tidak menggunakan Berkali-kali Karena Kuatir kandungan Protein Di dalam Apa itu Karbohidrat Dan seterusnya Kandungan di dalam Makanan karak ini Bisa berkurang Jadi cukup sekali Tujuannya membuang Bakteri potogen Dan beberapa Bakteri-bakteri Yang tidak dibutuhkan Nah sekali cukup Mengapa cukup sekali Karena setelah ini Saya lakukan Proses Perebusan Atau saya jadikan bubur Selanjutnya Setelah kita buang Kita tambah air bersih Saya tambah air bersih Ini biasanya penuh Untuk ayam 50 Nanti karena banyak Campurannya Nanti Karena banyak Campurannya Ini airnya penuh Karena Untuk uji coba Tentang Penggunaan Mulai bekatul Ampas tahu Dan Tepung ikan Belendetikan Minyak ikan Cara penggunaannya Seperti apa Juga termasuk Dicampur Libah-libah sayur Saya hijau-hijauan Karena saya menggunakan Hijau-hijauan Dari limbah dapur Biasanya Bisa masak Kalau tidak ada Ya sebiasanya Saya tambah Langsung Dari sayur-sayuran Yang ada Bayem Atau sayuran Yang lain Bisa pepaya Dan banyak Jenis-jenis sayuran Yang pokoknya Terdapat di sekitar kita Nah Ini Pakan yang menurut saya Sangat Sangat hemat Untuk ayam Ternak ayam kita Ini biasanya Nanti penuh Nah Nanti penuh Ini Airnya kan Mulai jernih Saya membuang kotorannya Sebenarnya Ini perlu dibuang lagi Karena ini Saya nanti perlu Saya bubur Tidak perlu Karena ini Banyak dibutuhkan Kandungan Ada protein Ada karbohidrat Di sini dibutuhkan Oleh ayam Kalau terlalu bersih Nanti bisa-bisa Kandungannya habis Nah ini Proses Ini proses Ini biasanya Saya bubur Nah saya bubur Pertama Ini Silahkan Teman-teman Mau dicampur Apa Boleh menggunakan Sekem giling Ampas tahu Dan Termasuk Menggunakan Azola Nanti saya Tutorial Satu persatu Hari ini Menggunakan Menggunakan Beras jagung Yang pasti Saya menggunakan Beras jagung Karena menambah Protein Dan karbohidrat Ayam Biar lebih banyak Saya tambahkan Beras jagung Biasanya Hanya setengah kilo Saya ambil Beras jagung Nah ini Beras jagung Biasanya Saya tambahkan Segini Beras jagung Saya tambahkan Beras jagung Beras jagung Terima kasih.